Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kabar mustika kembali lagi bersama saya di channel kabar mustika Ya kali ini saya akan menginformasikan arus lalu lintas Blura Cepu Ya depan ini adalah Tugu Pancasila Kabupaten Blura Ya di sampingnya ada Taman Mustika dan sekitar 200 m ada stasiun lama Kabupaten Blura yang saat ini dipakai untuk kopi warung kopi ya ini sebelah kanan ini udah mulai rame lagi Ya di depannya ada jembatan Bangle disini banyak sejarah tersimpan di jembatan Bangle ini Ya ini di sebelah kanan samsat Blura Ya bagi anda pengendara yang melintas Blura sekarang harus berhati-hati kalau mengendarai sepeda motor atau menggunakan mobil karena arus lalu lintas sudah mulai padat Nah ini perempatan Bangle nanti di sebelah kiri ada Taman Bangle Bersambung Bersambung Terima kasih. Kenapa kita ramas? Masa memang tidak. Orang bukaan loh. Ini gini loh tiba, ini gini. Keneng ayah. Masa nanti ya? Keneng ayah. Ini markasnya. Depan kita ada ibu-ibu sama bapak-bapak naik motor. Terima kasih. Ya, diketahui ini ada Tugu Batas, kota. Cacana, Jaya, Ketabung. 100 meter lagi sebelah kiri. Ada PKU Muhammadiyah. Ini rumah sakit. Sudah mulai rame di sini. Alfamart. Alfamart. Yang perlu diketahui juga sahabat Gabernustika. Kabupaten Bora ini merupakan kabupaten paling timur di Jawa Tengah. Jadi perbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Bojonegoro. Jadi kalau yang dari Jakarta atau dari Semarang atau dari arah barat, kalau mau ke timur bisa lewat jalur tengah. Aksesnya juga cukup mudah. Jalannya sudah mulus seperti kota-kota lainnya. Nah, ini perempatan seso. Sebelah kanan ada blok es. Dan sebelah kiri ada polres blura. Tetap taat. Lalu lintas ya guys. Ya, sudah hijau. Nah, ini polres blura. Di depannya ini ada pantor BBBD, Satpol PP dan Kecamatan Jepon. Ya, kelihatannya sudah mulai mendung ya. Nah, ini Kecamatan Jepon. Dan depannya lagi di sebelah kiri. Dinas Pertanian Koncotani. Kabupaten Blura sendiri terdiri dari 16 Kecamatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Ngawi. Itu ada Kecamatan Keladenan. Dan sebelah barat selatan itu Kecamatan Jati berbatasan dengan Geroboka. Terus di sebelah utara ada Kecamatan Tadanan. Dan Jepah itu berbatasan dengan Pati. Yang sebelah utara masih ikut Kecamatan Plura. Berbatasan langsung dengan Rembang. Terima kasih. 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 bahkan ada jati yang dinamakan jati denok jati denok juga ukurannya lebih besar ada kalau dipeluk sampai lima orang baru bisa dipeluk dan itu masih ada di Kabupaten Blura tepatnya di Kecamatan Banjarjo situasi jalan juga sudah mulus dan sepi ya sahabat Gabar Mustika saat ini kita berada sampai desa cabak ya sebentar lagi kita akan masuk jalur hutan untuk para pengendara yang baru diharap hati-hati karena jalan hutan berligo-ligo oke sekedar diketahui juga jika mau perjalanan dari Blura ke Cepu waktu jarak tempuh sekitar 30-45 menit dan melewati beberapa kecamatan mulai dari kecamatan Ceput Jiken sambung dan kecamatan cepu ya itu yang perlu diketahui juga jika malam hari juga tetap harus berhati-hati karena penerangan yang beberapa jarak penerangannya juga kurang karena lampu ada yang mati dan mungkin ada yang rusak juga dan ini mulai masuk jalur hutan oke ya ini sebelah kanan dan sebelah kiri sudah banyak tumbuh hutan jati di hutan jati ini juga ada hutan lindung sebelah tepatnya di sebelah kiri jalan ini ya itu masih ada hewan-hewan yang dilindungi seperti macan dan lain-lain jadi tidak usah kaget atau takut jika melintasi jalan Blura terjebuk jalur ini juga sudah masuk jalur nasional jadi untuk lebarnya juga sudah mulai ditata ini betan jati sebelah kiri sudah kelihatan terang karena sudah di teras ya di teras ini kalau malam hari pastinya sudah mulai rame karena jalur ini sudah banyak kendaraan-kendaraan besar yang lewat sini kalau kalian bisa lihat pilihatan teranggap sudah mulai masuk di Kecamatan Sambung dan ini masih di jalur hutan depan ini ada rel kereta uap zaman dulu dipakai untuk mengangkut hasil kayu jati dan ini sekarang dijadikan tempat Hai wisata peta ini sebelah kiri kayu-kayu jati Lura Jawa Tengah Oh ya ini sudah mulai masuk cebu dan tentu segelas perjalanan tadi semoga bermanfaat bagi anda semua jangan lupa like dan subscribe dan share ya sekian nantikan video kelanjutannya hai 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 hai